Kami sudah menjelaskan surah laporan itu ada beberapa dengan pergurutan ad-hoc yang dijaporkan pada salah satu serta yang kemudian sudah diantrik. Itu kami sudah terpat penuh, kemudian kami sudah memanggil laporan itu memperbaiki laporannya dan itu sudah diseluruhi sehingga sesuai dengan regulasi besok hari Senin kami akan register laporan dari laporan dan kemungkinan mengagendakan sidang. Karena ini adalah dugaan pelanggaran administrasi makanya kami akan melakukan sidang terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi itu di hari Selasa dan itu prosesnya sampai dengan keputusan nantinya apakah terjadi pelanggaran administrasi atau tidak. Dan kami juga mungkin akan menelusuri terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi. Jadi dari laporan itu kemudian muncul dua dugaan pelanggaran, yang pertama dugaan pelanggaran administrasi. Nah kalau dugaan pelanggaran administrasi, mekanismenya adalah kami akan melakukan klarifikasi. Jadi meskipun prosesnya berlindungan berjalan, tetapi hasilnya berbeda karena laporan itu mengandung dua jenis dugaan pelanggarannya. Satu pelanggaran dugaan pelanggaran administrasi yang mekanismenya harus melalui persidangan. Kalau alivi teman-teman KPU seperti itu, maka silahkan jelaskan di sidang nantinya. Kami tidak pada wilayah untuk menilai hal tersebut di luar dari sidang. Karena yang di sidang itulah yang menentukan fakta-fakta nantinya. Jadi pelapor nanti akan diberikan kebebasan untuk membutuhkan laporannya. Sehingga terlapor juga kami akan beri kesempatan selas-selasnya untuk membantah apa jawaban terlapor. Sehingga pada akhirnya kita mampu menemukan kebenaran yang sesuai. Kalau keuntungan berhubungan tidak terang-terang, apa yang harus BKPU lakukan sempat kan para anggota? Saya tidak mau berandai-andai berkait dengan keputusan. Karena keputusan itu kami ambil berdasarkan fakta yang kemudian perlu keputusan. Terima kasih telah menonton!